Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8 persen. Terima kasih. Dan menyampaikan bahwa kita optimis bisa mencapai lebih dari 5 persen pertumbuhan. Kalau saya lebih berani lagi. Kita harus berani menaruh sasarannya lebih tinggi. Kalau saya optimis, kita bisa mencapai 8 persen pertumbuhan. Bahkan saya taruhan dengan beberapa menteri dari sebuah negara tetangga. Saya tidak sebut negara mana. Banyak wartawan. Semua direkam. Tapi ada beberapa menteri dari sebuah negara yang taruhan sama saya. Your Excellency, if you can achieve 8 persen growth once, sekali saja dalam 5 tahun akan datang, kita mencapai 8 persen, mereka, they are going to buy me dinner. Mereka akan, akan beli makanan, makan malam untuk saya. Saya bilang, you're on. Kalau kita mencapai 8 persen, kalau kita mencapai 8 persen, you harus beli saya makan malam. Ya, kita nanti lihat saja. Kalau saya lihat, saya sangat optimis. Kekayaan kita sangat besar. Potensi kita sangat besar. Tapi memang kita harus lebih efisien. Kita harus kelola dengan baik. Ambil kebijakan yang masuk akal. Dan kita harus bertekap untuk mitigasi kebocoran, mitigasi penyeleraan, mitigasi kebijakan-kebijakan yang tidak membutuhkan kepentingan nasional dan kepentingan rakyat. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Independent. Terpercaya.